Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah lagi dengan channel 3D Channel Jika Hariswanda Channel Kali ini ada di markas gudang dari 35 Pusat Kita lihat amunisi barang-barang dari 35 Pusat Mas apa mas? Mas Randy, ini operatornya 35 Pusat Pusat ini kita pake Ragiator Tapi Ragiatornya jaduh Ini apa sih? Ini full ring mas Ini full ring tapi tambah di Twitter Ini full ring tapi ada Twitter Jadi ini mainnya full ring ya? Ini full ring apa ini mas? Ini ada 4 Likur mas 4 Likur Ini ada 4 Likur box Ciri kasi 35 Pusat Ini induk dari Son 35 Tepatnya ada di Sawan Desa Trimo Desa Trimo Desa Trimo Cangkutan Turek Turek Kabupaten Malang Jadi termasuk salah satu sound system Legend ini Malang Jadi dia mengurung sum balap 35 Pusat Ini balap di situ ini power dari 35 pusat powernya daya yang kecil daya besar over Twitter ada power pakai asematik nggak pakai trafo juga ada power yang pakai trafo ada dua sebelum penasaran power asematik juga trafo langsung nang Pak Bose owner dari 35 pusat Bapak Agus kita tanyakan langsung caranya nggawe fungsinya yuk po bedahnya yuk po ayo ditakutnya langsung yang onre Pak Agus ini tepatnya ada di markas tetap di markas 35 pusat hari kita langsung tanyakan power beda mengkonosin pakai asematik juga ada yang pakai trafo dan bedanya fungsinya seperti berarti apa kita langsung tanya kepada onrenya Bapak Agus Assalamualaikum Pak ini dari owner 35 pusat kenalan Bapak Agus Hai Mari kita tanyakan langsung powernya yang terima kasih ternyata dan trafo itu produksi terbaru dari 35 pusat kerajaan Umburu Malang ini penjelasan singkat bagus ya penjelasan singkat dia son 35 kan dinamakan son legend dari kota Malang bocoran dikit singkat aja nggak papa Pak berdirinya 35 itu mulai tahun berapa Pak 35 itu sebenarnya tahun 2000 tahun 2000 setelah saya selesai sekolah itu saya kerja sebentar di Jakarta terus pulang kerja apa yang bisa saya kerjakan di desa ini supaya supaya saya manfaat ilmunya itu saya buatlah ya salon ini di tahun 2000-an lahirnya son 35 dulu belum sebanyak belum setenar sekarang hari 35 pertama kali 35 nya Pak Agus sekarang dimakan 35 pusat kita lihat power produk Pak Agus terbaru rajanya Unggur Wota Malang itu ada dua powernya kita lihat power kita dari dulu sama ya tidak tidak jauh ini bisa dilihat kalau ini yang trafo kalau ini yang bukan trafo pakai SMPS ini hanya hanya untuk menjalankan rilek-rilek ini jadi rangkaiannya sama persis ini tahun 2017 ini 2020 2019 ini jadi dua tahun jadi kalau yang ini teman lihat ini terabu terabu tadi berat terabu berat tapi kalau yang ini ini apa namanya pakai SMPS khas kalau beli baru kan mahal kalau PCB nya ini produk temen ini ini jika kita produksi sendiri semua produksi sendiri Pak ya jadi rekan-rekan satu tim itu yang jadi semua kenapa kok viewnya dibuat sama seperti ini kan itu penting viewnya kenapa kok 35 bobek mesti kayu enggak main alasan tersendirinya karena ini kita jual produk itu juga ada namanya istilahnya brand ya brand image itu kita enggak boleh merubah seenaknya kalau image kita umruan ya biarkan kelihatan umruannya jadi kita enggak enggak apa enggak memperlihatkan kebila-bila pendaknya memang murni umruh kenapa kok pokoknya selalu ini ya biasanya kok saya uji ini kok model gini paling awet awet dan aman aman jadi awet dan amannya itu yang karena kalau cepet rusak nanti kan juga kasihan-kasihan membeli ya kalau modelnya memang yang model jadul model jadul model lama yang penting aman ya cuma aman jadi kerusakannya kecil ini perbedaan dari trafu dan asematik itu seperti apa Pak ya kalau suara yang paling jadi kalau suara ya hampir dua kalinya jadi ini kapasitasnya hampir dua kalinya ini jadi dia punya apa daya mendekati kebutuhan jadi bukan besar tapi sesuai kebutuhan yang saya itu jadi kalau saya butuhnya dua ribuat sepikarnya aman tuh dua ribu ya sudah itu kita nggak membuat power yang sangat-sangat besar tapi berbahaya ya enggak enggak seperti itu karena kita mikirnya biasanya pengguna itu untuk orang-orang kajatan-kajatan pikirnya ya awet kalau nggak awet kan cepet rusak orangnya mesti komplain intinya main aman jadi biar nggak cepet rusak juga aman seterumnya juga nggak seberapa boros maka kalau kedua ini ini yang paling boros memang ya tenaganya dua kali ya borosnya dua kali cuma kalau biaya hampir-hampir sama karena ini rombongan nggak rombongan yang mungkin ya mahal dua kali lipat karena rombongan yang sama yang penting tenaganya enggak rombongan ya itu baru satu kali kemarin kemarin saya coba saya belum berani ngeluarkan karena kita harus memilih keamanannya kalau kerusakannya mudah enggak itu kalau nggak gitu orang-orang mesti komplain ya Pak tapi untuk yang buat dorong subwoofer power yang yang ini terlaku apa asimati mati tenaganya besar dan perbedaan dari subwoofernya tersebut gimana Pak pakai asimati dan karakter suaranya lebih tebel tapi nyata betul-betul kalau saya butuh tegangan cuma 60 volt ya dia 60 berubah berubah kalau yang ini kan begitu kena 50 dia sudah turun-turun yang yang pakai trafo ya bukan otomatis turun kalau ini enggak bisa turun jadi untuk apa ya peminat-peminat dari 35 yang produksi mau beli ada dua pilihan cuma ini kesulitannya ini asematiknya sangat jarang langsung dari produksi Bapak Agus dari 35 rumah pusat jadi bolo-bolo lekat ini pesen power so langsung bisa membuat sendiri kalau ada yang buat sendiri juga yang ini pakai trafo yang ini pakai asimati biasanya rekan-rekan lu ada yang beli mesinnya sama ya enggak papa saya bantu saja pokoknya yang seneng utak-tik ya silahkan jadi power itu hampir sama lah semua morla bersama cuma kalau kepingin besar yang penting ya biasanya orang itu main tegangan tegangannya besar yang penting jangan lupa untuk keamanan kalau membuat ampli atau rekan-rekan senang membuat sendiri ya jangan sampai membuat ampli itu tidak aman tidak aman pertama ke speker tidak aman ke alatnya ya nanti sayang-sayang uangnya besok benak aman ya Pak ya harus pas itu kalau ini cuma pas dua ribu dua ribu dua ratus Hai cuma kapasitasnya kalau empat ini sekitar tiga ribu dua ratus buat kecil membuatnya enggak besar kalau ini cuma dua ribu dua ratus dan ini ya enggak sampai sekitar dua ribu dua ratus jadi perbedaannya buatnya memang enggak sabar enggak dua kali murni enggak cuma perbedaan suaranya besar pada mesinnya sama semuanya sama tegangannya yang satunya pakai smps itu dia lebih nanti rekan-rekan atau yang youtuber kebingin buat sendiri ya berarti pakai smps itu cuma ya nyetrum harus digronkan ke tanah untuk yang masih mati ya bedanya kalau kita pegang gini ternyeng-ternyeng gitu jadi pahamah dulur-dulur mau pesan power bisa langsung ke rumah Bapak Agus tepatnya ada di desa Trimo Kecamatan Tureng di Google Map itu ada di 35 pusat ya nanti langsung keo produksi power umpuk umpuk tapi bukan power kaleng-kaleng sudah teruji miriswanda yono power jarenanya Pak besi tidak ada selama ini mulai pertama dulu kita juga buat aksesoris sebenarnya enggak power saja aksesoris pergilah lah ini kita juga buat nanti kapan-kapan kita buka lah apa betul itu buat buatan sendiri apa enggak nanti enggak kasih tahu nih bocoran lor lagi aksesoris terbaru ini burung kita kapan-kapan ikut di-review ditunggu video dari bagus temen-temen ataupun penggemar son jadi jangan patah semangat meskipun ya membuat sendiri ataupun custom ataupun yang apapun ya pokoknya kalau anda berkarya jangan patah semangat teruslah berusaha pasti nanti akan ketemu jalannya jadi semua penggemar elektronik nanti kapan-kapan juga akan saya review semua aksesoris tekniknya bisa bahas juga di silahkan ikuti channel Hai maharika maharika riswanda riswanda 3d channel sehingga informasi dari 35 pusat tidak tinggalan sekian terima kasih tetap semangat meskipun Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati